Halo semuanya lagi bersama kalian dan di video kali ini aku bakalan lanjutin lagi main Minecraft di Sky Factory oke dan sebelum lanjut ke videonya silahkan kalian tekan dulu tombol subscribe nya dan dinyalakan dulu tombol notifikasinya supaya dapat notifikasi setiap ada update video baru di channel ini Oke enjoy the video Oke jadi episode kemarin kita sudah membuat mesin ya dan disini udah aku rapihin dikit walaupun masih belum rapi tapi ya ya lebih enak dilihat gitu daripada numpuk semua disini akan dan banyak dari kalian yang menyarankan pakai ini aja solar apa sih namanya ini lah ya inilah pokoknya ya pakai ini yang banyak biar enggak perlu isi ulang itu akan otomatis langsung keisi dan disini udah keisi 16.000 16.000 per 100.000 RF Oh ya dan ini pohon-pohonnya juga udah daunnya padaku gundulin karena di video kali ini aku niatnya mau bikin farm pakai otomatik itu apa namanya farm eh ini dia auto farmer saya nanti aku juga butuh ini butuh demon demon ho2 redstone block satu terus 60 of iron dan disini aku udah nyari-nyari banyak dan ini mesin-mesinnya padaku copot-copotin ini karena mau ku upgrade nanti gunka berarti jadi ku bikin lebih gampang aja jadi biar enak dilihat dan ya gampang lah ya lebih gampang dan disini udah kukumpulin dan aku ini nyarinya pakai shift nah pakai shift bukan pakai generatornya karena kalau pakai generatornya nanti menghasilinya itu lagi nih or gitu dulu jadi harus dihancurin dulu kan harus dimasak dulu ya kan kalau pakai shift kan langsung ke ininya apalah nggak ngomong apa ya pokoknya kayak gitu ya dan sebelum bikin farmnya aku mau ini dulu karena aku udah punya hopper chest terus ini mau kurapin dulu jadi biar lebih enak dilihat dan gimana ya apa mending pakai itu ya sebentar kan kan kita bisa pakai yang biru eh biru enggak tuh kayak gini kok biru ya kan kita bisa pakai magenta ke-glaze terakota buat ya biar jalan intunya dan gimana ya mending ku taruh di sini mungkin terus ah w.tp oh hopper dulu kita taruh taruh sini aja terus ini taruh sini ini ini taruh sini nah itu atas kan ngadepnya ketengah kayak gitu nanti jalannya ketengah itemnya jalan ketengah dan terus kita tinggal taruh ini nah ini dan mana ini dia ini nah nanti nah itu itemnya muncul terus langsung ke masuk ke sini dan ini kenapa nggak nyala-nyala kamu dan mungkin aku bikin bikin ini lagi apa namanya solar apa nggak tahu itulah ya di sini ada lapis lazuli kita ambil semua terus kita butuh ini terus kita butuh ini ini bikin semua dan mana sih Oh kita butuh ini juga nah ini dia kita butuh tua-tua gapat mungkin patah aja ya nah disini 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 nah biar makin banyak itu penghasilannya 18.000 lumayan dan disini ada apa namanya kamu apa namanya trading villager tapi jualannya jelek-jelek paling sugar Ken cuman belum butuh sih dan aku nggak punya ember eh ember aku punya kayaknya mending ku beli aja akan daripada daripada nanti dia ngedispon dan sulit nyarinya kita beli aja berapa ya udah semuanya nah udah 8 Yes udah begitu aja yang lainnya tidak berguna oke terus kita langsung aja bikin itunya tempat farmnya ini kita butuh ini buat bikin dirt tanah semuanya disini yang banyak kurang ini Oke ini udah cukup kebanyakan kayaknya tapi nggak papa mesinnya kita taruh ini sini lagi dan oklah let's go Oh ya kita bikin auto farmnya dulu auto nasi auto-auto nah auto farmer kita itu gampangnya kan nanti dia nanti aja aku jelasinnya ya kalau udah jadi akan bingung aku jelasinnya kayak gini mending kita bikin di bagian mana ya di sini kali ya Oke jadi bagian sini aja kita hancurin bagian sini dan ada mau malam yang baru juga mulai dan mau malam lagi akan oke terus kita taruh drop nya satu berapa ya tuh tuh wah ke-2 ke-4 nah udah empat terus kayak gini ini bentar 1234 berarti airnya ada di bagian sini nah kita tinggal tutupin semua bentar ini juga kesana 123452 ke-4 oke dan aku butuh tors ini kalau nanti muncul monster ya kan dan kita kasih tors dulu takutnya munculnya muncul monster nah 1234 oke udah terus kita tinggal ya tutupin semua ya kan dari situ sampai sini okelah review moments later Oke ini yang terakhir orang mantap terus ntar gue taruh tors dulu di sini mungkin ya aku taruh tors terus aku mungkin bikin eh bikin itu terus kita butuh water aku punya paket enggak Oh ini water ada di sini terus sleep Oke jadi kit mending kita taruh sleep dulu di bagian sini terus water terus kita taruh auto farmer nya di sini ini sampai kan disini harusnya sampai lah ya ya terus kita butuh hoek ke disini kita bikin hoek dan tadi oh itu udah udah pasang ya kirain belum ini hancurin lagi terus kita hoekin semua Oke ini sudah di hoekin semua dan sebentar ku mending ku lapisin ini lagi di pinggir pinggirnya ya biar cantik aja gitu ya kan enggak terlalu berantakan udah lemah sama aja ya kan Oke udah terus kita taruh tors tors sini juga sini juga dan tengah bagian sini tengah bagian sini eh tengah bagian sini terus tengah bagian sini nah kan terang gitu ya kan nggak terlalu gelap dan ah tinggal segini ternyata Oke lah enggak papa lumayan dapat dua eh lama ya eh aduh lamanya ya ampun one utility later dan mungkin aku juga mau bikin sampling sampling or or sampling gitu ya kan buat ini mendapatin or or tapi menurutku enggak terlalu worth it sih cuman ya lumayan lah ya dapat kayu sama dapat or Oke mungkin kita bikin dulu eh aku tanam dulu ya ntar cara bikin samplingnya gimana sih samplingnya nah qual sampling tapi aku juga masih butuh ini sih ntar mungkin ku tanam dulu sini 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 nah terus sisanya dan asap tinggal dua kesini kita bikin sampling lagi mungkin 12 ke udah mungkin dua sisanya kita bikin ini berarti satu lagi nah tapi gini dan kita tanam di bagian sini berat mana ya oke lain ngelilingin ini dulu dan kamu powernya 17.000 mungkin dia kamera aku fokus nambahin solar apa sih namanya ya aku lupa kalau mulu solar generator mungkin aku fokus nambahin solar generator dulu nanti dia kamera dan ini udah ke hancur dan jadi fungsi auto farmer ini dia kalau udah ada yang tumbuh besar nanti otomatis di hancurin sama dia jadi enggak perlu kita hancurin dan karena itu pasti nanti bakalan ngedrop di bawah kita itu lebih lebih enak butuh nah ini dia vakum hopper jadi nanti itemnya ini enggak tahu di radius berapa cuman kayaknya enggak terlalu jauh juga ya pokoknya nanti ke sedot kesini dan di atasnya ini nanti dikasih hopper dan bakal masuk ke hopper nanti item jadi kita butuh ini dan bikinnya kita butuh eye of ender ya mungkin ke nether dulu ya kan Oke ini kamu udah kekumpul berapa Oh lumayan kebetulan kita ambil dan kita bikin cobblestone sapling tiga terus call sapling dua terus habis itu apa sih call sapling yang butuh call sapling iron sapling ini iron block ada lumayan Oke terus kita bikin iron sapling ntar mungkin ku bikin lagi satu yang enggak bisa ya butuh cobel ston ternyata Oke kebetulan sapling lagi ini tiga dua terus dua terus habis itu apalagi habis itu Oh habis itu gold sapling berarti kita butuh gold ini dia gold sapling dua terus diamond bukan ya Oh bukan lapis atau bukan quartz redstone nah redstone dulu ternyata ya ampun ribetnya Oke satu kurang nih kita butuh lapis terus kita butuh eh kita butuh quarts juga ya bentar Oh enggak wedding quartz gimana sih quarts mana kuat kuartu dari emerald emerald itu dari diamond Oh berarti kita enggak perlu berarti kita lapisnya dulu saya bikin lapis sapling nah habis itu baru diamond sapling Oke udah terus kita tinggal taruh kesini barang-barang yang gak berguna Oke udah terus kita tanam diamond saplingnya dulu di bagian sini diamond sapling terus cobblestone iron sapling terus koal sapling terus gold sapling nah habis itu baru cobblestone sapling dan ini kita hancurin dulu Oh ya itu ngomong-ngomong udah jadi belum udah ada yang hancur juga ini bagian sini Oke lumayan ya kan terus tertinggal tanamin sisanya bagian sini nah nantikan hasilnya ini lumayan kita bisa bikin roti terus kita bisa makan ya kan karena kita belum ada makanan di sini Oke terus ada sapling enggak Oh enggak ada Oke mungkin kita bikin sapling lagi buat yang menanam di sana 2 ke 4 oke 4 lumayan kita taruh sini 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 nah kita tinggal tunggu ini semua tumbuh a few moments later Oke jadi disini ada tumbuh loh dan ini diamondnya juga ada tumbuh dan ini ini apa sih airnya airnya ada tumbuh cuman kenapa daunnya langsung hilang gitu ya kan tapi anggap eh ini bukan air ini cobblestone parahnya kira airnya ternyata ini cobblestone Oke kita ambil aja dan saplingnya disini ada kita tanam lagi nah diamond juga dan diamondnya juga tahu tanam lagi dan udah sih apalagi karena disini kita dapat sapling juga lumayan banyak ya lumayan menguntungkan sih cuman kalau kita kita butuh daun ini ya mungkin kita tanam ini mungkin kawan-kawan kupisahin aja tempat-tempatnya dan ikutnya juga udah tumbuh itu redstone ya itu redstone apa-apa ya Oh iron Oh itu airnya ternyata kira-kira yang mana airnya ternyata airnya warna orang lainnya gini kan dan airnya dapatnya itu air airnya nugget jadi menurutku kurang worth it sih mending pakai shift ya kan pakai shift lebih mantap ini powernya berapa 10.000 Wah ternyata lumayan cepat juga yang orangnya ya ya disini kita ambil lagi terus kita tanam-tanam lagi tadi ini tanaman apa ya Oh gold ya sini airnya nah disini di gold oke mantap sudah jadi yoke mungkin segini aja video aku kali ini dan terima kasih buat kalian semuanya nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe di pencet dulu tombol subscribe nya dan di like dulu video ini biar aku makin semangat bikin videonya oke dan thanks for watching see you next time good bye 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 terima kasih abone ol Terima kasih telah menonton